Jembatan Ampera 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 Sangat disayang ke Beredar luas sejarah yang ngomong ke Jembatan Ampera 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 Semacam agenda militer Semacam itu Dan setelah itu Dia main golop Dari siang sampai suri Dia main golop Peristiwa suri sampai ke 30 September Itu kan banyak yang sudah ngangkat Jadi tidak ada bukti sama sekali Bahwa pada 30 September Amat nyanyi ada di pala Sona wajah Menyambutmu dengan ramah Sumsal indah Palembang Indonesia Berawal dari Mangdayat baca buku Berjudul Venisia dari Timur Tulisan dari Kakanda Deddy Irwanto Yang jelaskan mengenai Peresmian jembatan Ampera Buat Mangdayat penasaran Dan akhirnya Mangdayat nemui beliau Langsung ke penulisnya Sebenarnya siapunian yang Resmiki Ampera ini Nah sebetulnya Pertama Saya melihat ada beberapa hal Yang agak kurang tepat Di dalam narasi bahwa jembatan Musi itu diresmikan oleh Akmat nyanyi Pertama secara struktural Jadi siang Secara struktural Sejak jembatan ini dirancang Kemudian dibangun Itu Mohon maaf jenderal Amat nyanyi Tidak pernah terlibat di dalam Kepanitiaan ini Jadi panitia Untuk pembangunan jembatan musi Itu langsung dipegang oleh orang pusat Soekarno langsung Di bawah presiden langsung Ya di bawah presiden langsung Kemudian Beliau mengamanankan Kepada menteri pertama Insinyur Johanda Nah jadi di bawah Soekarno Secara struktural adalah Menteri pertama Johanda Kemudian di bawah Johanda Adalah menteri Kalau sekarang PUPR Tapi dulu Menteri pekerjaan umum dan tenaga Insinyur Dipokusumo Nah jadi secara struktural dari pusat itu tiga Tiga orang ini yang berperan Kalau Soekarno tidak bisa Yang berkunjung ke Palembang Pada waktu itu Proyek-proyek mus ini Adalah Insinyur Johanda Setelah Insinyur Johanda Baru menteri Dipokusumo Nah untuk di tingkat Daerah Panitia itu dipegang oleh Muspida Pimpinan daerah Pertama Itu Pak Perda namanya Mungkin sekarang kita tidak ingat Tidak apa Generasi muda sekarang Tidak mengetahui lagi keberadaan Pak Perda Tidak familiar lagi ya Apa Pak Perda ini Pemerintahan Pemerintahan Pengusaha pemerintahan darurat Darurat Tolong keadaan perang Terutama itu ketika muncul gejolak Di daerah Sumatera Selatan Jadi karena daerah Sumatera Selatan ini Ada penghasil Debisa terbesar untuk negara pada waktu itu Dengan adanya Apa namanya Minyak bumi Kemudian batu bara Terus Hasil-hasil kebun seperti karet Kopi Bahkan timah Itu menjadi Apa Sumber debisa besar bagi negara Penyumbang APBN terbesar Tapi pada waktu itu Setelah kedaulatan Itu kan ada ironi Palembang itu Sebagai daerah penghasil Debisa terbesar untuk negara Itu tidak dibangun Yang dibangun adalah Wilayah-wilayah Jawa Nah ini kemudian muncul gejolak Di daerah Nah salah satu gejolak itu Ditangani lewat peperda ini Membentuk peperda Nah selain Undang-undang ini Jadi undang-undang khusus kayak itu ya Pemerintahan khusus ya Pemerintahan khusus Yang langsung dipegang oleh kolonel Arun Soak Jadi beliau Menjadi pucuk tertinggi Dari peperda ini Nah setelah peperda Ada pemerintahan provinsi Itu yang panitia di daerah Itu langsung di bawah Gubernur 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 pada waktu pembangunan itu Gubernur Akhman Bastari Akhman Bastari ini Gubernur Yang ikut Secara tiru langsung Menjadi panitia Pembangunan jembatan musih Nah kemudian Baru ke wali kota Jadi secara seturang Ke wali kota Wali kota kita pada waktu itu Pak Ali Amin Pak Almarhum Ali Amin Beliau ini Wali kota pada waktu itu Jadi tiga orang ini sebetulnya Kalau di daerah Jadi kalau presiden tidak bisa Menteri pertama tidak bisa Kemudian menteri PU PU nya tidak bisa Baru kembali ke daerah Jadi secara seturang Mengapa saya agak Menyangsikan yang pertama itu kan Menyangsikan bahwa Akhman Yeni Meresmikan jembatan itu Nah yang menarik kemudian Kenapa Jembatan ini Kemudian Didelegasikan oleh Soekarno Didelegasikan oleh Soekarno Untuk di resmikan oleh pemerintahan daerah Jadi sifatnya Dulu karena pusat Di pusat Pada waktu itu Sedang muncul gejolak Akibat pemerintahan D30 SPKI Sementara jembatan ini Selesai bulan Oktober Nah itu Pemerintahan daerah Masih berharap Presiden Soekarno Meresmikan jembatan Musi Namun karena beliau Berhalangan Kemudian pemerintah pusat Tidak berhalangan Sehingga kemudian Yang diberi Bebenan adalah Pemerintah daerah Nah mestinya Peperda ini Yang meresmikan Karena di atas Gubernur Dan lokata Tapi Peperda ini Pada tahun 63 Itu sudah dihilangkan Jadi Langsung dibawa Gubernurnas Sehingga yang meresmikannya adalah Gubernur Yang diberi Bebenan oleh Soekarno Untuk meresmikan jembatan Musi ini Nah yang menariknya Pada waktu Gejolak D30 SPKI ini Termasuk D30 SPKI Di Sumatera Selatan Juga kena impasnya Gubernur Wasetari Termasuk yang Dicopot dari jabatannya Jadi setelah Peristiwa G30S itu Gubernur Wasetari Dicopot dari jabatannya Sehingga kemudian Digantikan oleh Gubernur Abu Yassid Bustami Nah Gubernur Abu Yassid Bustamina Yang diberi Bebenan oleh Soekarno Untuk meresmikan jembatan Musi tersebut Dan itu Diresmikan pada tanggal Tepat 10 November 1965 Berarti dari selesai Oktober Ke November Sebulan Sebulan Karena masih menunggu Karena masih menunggu Dan pencopotan Gubernur Di masa ini Di masa ini Di masa genting ini Jadi setelah Diganti Ganti gubernur baru Langsung tugas utamanya Meresmikan Balik lagi mengenai Hoak yang beredar Di dunia maya Pastilah ada Asal-muasalnya Untuk tahu hal ini Mangdaya temui Bung Subhan Seorang pustakawan Palembang Beliau biasanya Selalu punya dokumen-dokumen Dan dijak rekam Di suatu narasi Terutama tulisan-tulisan Tentang kota Palembang Oke Ya ini memang agak Kabur ya Berita tentang Peresmian Jambatan Ampera Tahun 65 Tanggal berapa Bulan apa Dan oleh siapa Jadi Tahun 2020 Itu tersebar Viral Hot Bahwa yang ngeresmi Ke Ampera itu Oleh Ahmad Yani Tanggal 30 September 65 Nah Oh 2020 Ya 2020 itu Viral Viral Oh viralnya Ya Sampai ribuan Di like Dan dibagikan Itu ratusan uang Yang membagikan Nah Kemudian kan Ini penasaran nih Karena Kalau kita baca Buku-buku sejarah Pembang Apalagi yang ditulis oleh Sejarawan Pembang Dian Itu bukan 30 September Pertanyaannya Kok bisa Muncul hoak Itu Nah Kemudian aku Lacak lah Lewat internet Ketemu Jejak digital Aduh Jejak digital Yang pertama Kali Mengangkat Aduh tulisan Yang membuat Bahwa Jambatan Ampera Yang itu diresmike oleh Ahmad Yani 30 September 65 Itu Sebuah blog Nah Ini blog Tahun 2007 Oh Pertama kali Berarti 2007 2007 Pertama kali muncul Cuman Mungkin perlu kita Ingat-ingat ya Konteks tahun 2007 Dengan 2020 Yang Kita Sudah Kita Kenal Hoak Itu kan Baru-baru 3-4 tahun Belak Nih Nah 2007 Ini Aku Membayangkan Wong Yang nulis ini Sebenarnya Ida Beniat Bikin Hoak Dugaanku Pertama Aku menduga Bahwa Ahmad Yani Itu yang Meresmikan Jebatan Ampera Itu sudah Pernah nyebar Duluan Di tengah Masyarakat Tapi lewat Lisan Cerita lisan Cerita lisan Yang Karena Kalau kita Lacak-lacak Memang Tidak katek Beritanya Bahkan Kita cek Ke perpustakaan Kita cek Ke arsip Daerah Mereka Juga Tidak Punya Jadi Karena Masa Peresmian Jembatan Ampera Itu Infonya Tidak Tersebar Ketengah Masyarakat Dan masyarakat Amar Lubai menonton, jadi aku menduga Amar Lubai ini berdasarkan sumber lisan yang kemudian ditulis oleh Dio di blog Tahun 2007, karena di bawah tahun 2007 aku tidak ketemu lagi tulisan tentang itu, sudah aku cek, ya kita bisa bayangkan lah Kita mulai kenal internet kan 90-an pertengahan, kemudian tahun 2000-an mulai, tapi kan belum ada tulisan-tulisan semacam ini Ini yang pertama, nah setelah itu, setelah 2007, ternyata ada blog lain dua tahun kemudian Dua tahun kemudian ada blog yang ditulis oleh anak muda, kemungkinan Dio masih kuliah saat itu Dio senang traveling Karena di 2009 Dio ke Pelembang, Dio nulis tentang jembatan Ampera Dia memuat 10 fakta tentang jembatan Ampera, kira-kira sama itu kan Nah yang nomor 10, faktanya adalah si penulis baru kali ini ke Pelembang Berarti sebenarnya dia juga bukan mau Pelembang sama itu kira-kira kan Nah, di nomor 9 dia nyebut bahwa jembatan Ampera itu diresmiki oleh Aman Yani 30 September 65 Waktu dicek, dari mana kira-kira sumbernya Jadi kalau kita bandingkan, kutipan yang dimuat di 2009 dengan kutipan 2007 yang pertama tadi Samunian, sampai ke kesalahan ngetiknya pun sama Kopi paste Kopi paste, itu yang terjadi Jadi 2007 yang pertama, 2009 copy paste Kemudian 2011 juga ada Bahkan 2011 itu dia masuk Wikipedia Dan salah juga Nah, 2017 mulailah tentang ini diangkat oleh koran Resmi Nah, namanya itu Di muat 2017 Koran besar pula ya Koran besar, koran terbesar mungkin di Pelembang 2018 juga diulangi lagi Walaupun ini gak 100% salah gak loh ya Karena aku menemukan 2018 Memuat tulisan tentang jambatan Ampera Dia tidak menyebutkan tanggal bulan dan Aman Yani Jadi dia hanya menyebutkan pada tahun 65 Nah, menurutku salut dengan wartawan yang ini Karena dia kritis terhadap sumber Sumbernya mana sebenarnya kan Tapi sebelumnya sudah terjadi Cuman, ya itu dia Jadi pernah ada upaya untuk tetap menyaring sebenarnya kan Cuman sempat kebobolan 2019 Itu mulai Karena ya 34 tahun belakangan ini kan Mudahnya viral itu terjadi kan ya Nah, yang paling viral itu 2020 Ketika pemakaian media sosial sudah sangat banyak Info-info kecil-kecil itu sangat mudah dibikin Cuman putuh, kemudian keterangan apa Mudah sekali tersebar Contoh, 2020 Ini disebar lewat Instagram Ya, ini Instagramnya Mungkin bisa kaget ditampilkan Di layar Ini aku screenshot Ketika menulis ini Kira-kira sekitaran Oktober yang lalu Nah, saat itu ketika aku screenshot Itu ada 3399 like Kemungkinan berarti ada 3 ribuan lebih orang yang sudah membaca Yang sudah masuk ke kepala mereka Minimal Minimal Iya kan Kemudian ada 39 komentar Nah, ini juga Menurutku Kita bisa mulai sebut itu hoak Itu sejak tahun 2020 Karena Ketika tahun 2020 Persebaran info tentang ini Mereka Upaya mengemas informasi itu makin serius Bahkan seriusnya maksudnya Ada sumber Di postingan itu Yang pertama Dia sumbernya Jurnal Jurnal ini adalah tulisan Nyo dosen Sejarah di PGRI Palembang Jurnalnya Bisa diakses lewat internet Itu yang pertama Sumbernya Yang kedua Dia nulis Arsip Nasional Duo Sumber ini Jadi kan kuat nih Iya Iya kan Jurnal ilmiah Dan arsip Lembaga Nasional Waktu dicek Padahal mungkin Yang maksudnya Arsip Nasional Fotonya kali Mungkin juga Bukan info-info di dalamnya Tapi fotonya Itu yang kita Kemudian tidak tahu Ini seolah-olah Kalau dipasang Stemple Arsip Nasional Terpercaya Kira-kira waktu itu Bisa juga Ini kan Ad ini adalah Untuk memberikan Ad ini sebenarnya Ini nyo Apa Alamat ini nyo Alamat Lembaganya Walaupun kalau dicek Aku lupa Ceknya bukan ini Jadi ini kan lewat Instagram Yang tahun 2020 itu Ada 27 komentar Dan 227 kali dibagikan Minimal ada 200an uang Membagikan Kalau si kowong ada 2 teman Bisa 2 kali lipat Persebaran Nah Jadi 2020 itu Menurutku Kowong itu menjadi Semakin berani Pake pembenaran ilmiah Dan muncul fakta-fakta baru Jadi cak di karang Karangnya misalnya ini Jadi di dalam informasi Tahun 2020an itu Dia Info itu menyebutkan Ahmad Yani itu Menekan sirine Lebih detail lagi Yang sebelum-sebelum Tidak ganti Kemudian Ahmad Yani meninggalkan Palembang Pake pesawat terbang Lewat talangan betutu Yang ketiga Ahmad Yani Nyampe di Palembang Sekitar jam 10 Dari mana sumbernya Waktu aku cek Ke jurnal tadi Aku punya Jurnalnya Dan ini bisa juga Dicari lewat internet Jurnal itu Di dalam artikel Yang ditulis Oleh dosen Sejarah PGRI ini Tidak satu pun Yang menyebutkan Tidak Tidak sekalipun Menyebutkan Nama Ahmad Yani Dan tidak ada Info satu pun Yang bertanggal 30 September 65 Jadi dia hanya Nungutip ini Tapi isinya Udah nyati Nah itu kan sudah Itu kan sudah berani Sudah ngarangnian Sudah seperti pencatutan Nah nyatut dia Seolah-olah Sekitik itu Akhirnya aku ngecek juga Ke Arsip Nasional Arsip Nasional Ternyata Tidak punya Satupun informasi Tentang peresmian Jumat Tanampera Aku punya Aku punya datanya Aku email-emailan WA-an juga Dan dibales Mereka hanya punya Pemasangan Tiang pancang pertama Ketika BK datang Pada saat awal bangun Letakan batu pertama Iya Semacam itu Dan memang Di dalam peristiwa itu Bung Karno memang Nekan sirine Ada videonya Ada videonya bahkan Nah jadi Membayangkan Ahmad Yani itu Nekan sirine itu Yang dikarang-karang Itu membayangkan Peristiwa yang Itu tadi Dia memakai Informasi lama Untuk dijadikan Informasi baru Kemudian Arsip Nasional Tidak punya Aku sudah email-emailan Nah Untungnya Perpustakaan Nasional Itu punya Koran Yang menyebutkan Kapan peresmian Jumat Tanampera Koran itu Adalah Ya ini Jurnal tadi ya Koran itu Adalah Suluh Suluh Indonesia Nah ini Ini korannya Suluh Indonesia Dan Disini disebutkan Nah Tepat pada tanggal 10 November 1965 Di saat seluruh Rakyat Indonesia Sedang memperingati Hari Pahlawannya Yang ke-20 Rakyat Sumatera Selatan Telah menerima Hadiah Hari Pahlawan Dari Bung Karno Yaitu Ya Jembatan Bung Karno Karena Jembatan Ampera Itu kan Pertama kali kan Bung Karno Jembatan itu kan Ini Jembatan Musi Oke Itu menarik Jadi Jembatan Musi Itu adalah Namo Usulan Ketika itu dibangun Memang adu pelangnya Jembatan Musi Tapi ketika Diresmikan Jembatan Bung Karno Bung Karno Tumbang Diganti oleh Baru menjadi Ampera Tahun 66 Ya Setelah 65 66 67 Atau Ya Itu dia Nah Ternyata Sumber Autentik ini Itu Kita punya Lebih dari siko Yang pertama Adalah Ini Kemudian Aduh Bukan hanya Buku Bukan hanya Buku Venesia Dari Timur Yang ditulis oleh Kak Dede Irwanto Itu Yang di dalam ini Dia mengutip Koran lain Kalau yang dari Perpusnas tadi kan Yang kesuluh Indonesia Nah Kalau yang Buku Venesia Dari Timur Dia mengutip Koran Nasional Koran Nasional 16 November 65 Jadi 6 hari Setelah 10 November Itu Dibuat Akal sih Zaman itu Agak lambat Benar Kita Kita tahu sama tahu Setelah 30 September 65 Media Masa ini Tiara Banyak Dia kan Langsung Di Langsung Di 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 Kontrol Supaya Tidak Menyebarkan Dan ada Kemungkinan Yang belum Sempat Naik Sudah Ditahan Ya kan Karena itu Menjangkut Pungkano Ya Jadi Ada Suluh Indonesia Ada Koran Nasional Dan Siko lagi Bukan Ternyata Bukan ternyata Karena Ternyata Setelah kita Bacu-bacu ulang Di dalam Buku ini Dicari Wali Kota Yang Omnisarat Oleh Johan Nafiah Ini sudah Pernah Dimuat oleh Johan Bahwa Halaman 169 Johan Sudah Menulis Bahwa Jembatan Itu Baru Disimankan Pada 10 November 65 Diberi Nama Jembatan Jadi Ada Tiga Sumber Sahih Nah Itulah Kenapa 2020 Itu Kita Sebenarnya Walaupun Yang Sebelum Sebelumnya Ya Kita Harus Coba Inilah Menghargai Atau Memaklumilah Penulis-penulis Awal Cara Mereka Untuk Pengen Mengangkat Ya Sebenarnya Ya Itu Dia Itu Jejak-jejak Digitalnya Dan Cetaknya Demikinlah Video Mang Dayat Mudah-mudahan Video ini Ada manfaatnya Kalau Mang Cek Bicek Senang dengan Video Mang Dayat Jangan lupa Untuk like Dan komen Membangunnya Share juga Kalau menurut Mang Cek Bicek Bermanfaat Support juga Channel Mang Dayat Sikok-sikoknya Channel Wong Palembang Yang Maki Baso Palembang Dengan Men-subscribe Dan Klik Tanda Loncengnya Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari Narasi Ataupun Video Mang Dayat Mohon Maaf Kepada Allah Mang Dayat Mohon Ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video